Di video kali ini aku mau masak sambal tempe campur baso sama nemis toge Assalamualaikum bunda-bunda Ini ceritanya aku lagi nyuci pertoget-togetnya dulu Ini semuanya aku cuci-cuci sambil nyuci-nyuci disini Kita sambil cerita-cerita aja ya Jujur aku kayak bingung banget sih ya Aku mau nerusin di edit-edit apa Kita langsung jepret-jepret aja sih guys Kita langsung jepret langsung upload aja kali ya Itu kayak gitu kan lebih real ya Lebih gimana ya Kayaknya lebih rame aja gitu ya Suka kayak sia-sia aja gitu ngedit-ngedit video gitu Tahunya ya nggak ada penayangannya gitu ya Percuma aja di edit-edit mending kita langsung jepret Langsung upload aja gitu kali ya Ini ceritanya aku mau digoreng-goreng dulu nih tempenya sama sih basonya Biasanya kalau aku masak basok sama tempe tuh harus digoreng dulu ya Kalau mau disambelin kayak gini Soalnya kalau nggak digoreng kayak nggak enak aja gitu Kurang-kurang aja gitu Ini videonya agak panjang ya Kita sambil cerita-cerita aja Ya gitu lah ya jadi konten kreator tuh nggak gampang ternyata guys Ya gini banyak kebingungan-kebingungannya gitu loh Terus apalagi cobaan buat konsisten Kayaknya banyak banget cobaan ya Kalau buat konsisten itu ada aja lah gitu pokoknya Kadang males lah kadang ada kendala lah Ada masalah apalah gitu ya kan Kayak kemarin ada sakit lah gitu-gitu pokoknya Itu cobaan untuk konsisten Sedangkan kita konten kreator ini harus konsisten ya Kita dituntut harus konsisten ya Mungkin siapa yang konsisten dia yang bakalan berhasil ya Kalau menurut aku yang penting mah Walaupun nggak bisa gitu aku mayahkan yang kemarin Kemarin aku nggak bisa upload sehari 3 Ya udah lah yang penting sehari upload gitu ya kan Daripada nggak sama sekali Ya hebat banget sih orang-orang yang bisa upload gitu ya kan Sehari 3 terus-terusan gitu mereka hebat sih ya Emang sih kata suami aku kalau misalkan kalau mau konsisten gitu Ya kita stok dulu diisi videonya Beberapa video gitu ya kan Buat sebulan ke depan aman gitu lah Biar kita lebih nyaman aja gitu Kalau udah ada stok nih Ya sebulan ke depan itu kita aman nih Stok 90 video gitu ya Sehari 3 video aman Setelah saja ya gitu Ini pertage-tageannya udah matang Tinggal kita cuci-cuci nih si wajannya Buat masak lagi si sambalnya Ya begitulah kalau wajannya cuma satu ya guys Sebenernya aku tuh punya ada 3 sih kemarin Itu banyak banget wajan Sampe buluk nggak pernah aku pake Yang dipake ini lagi, ini lagi Ini nggak beli guys Ini wajan dapat dikasih sama ibu kos aku dulu Yang pas aku masih perawan Makanya udah gosong kayak begitu Terus kayaknya udah tipis banget Mungkin udah lama juga ya Namanya sama ibu kos dulu Mungkin udah lama juga Udah Ya pokoknya udah Ya hitam udah gosong gitu Pas dikasihnya Sampai sekarang aku dari Berapa ya om Di 2015 Sampai sekarang udah 2023 Ini wajan awet banget Tapi sekarang mungkin karena Udah sering dipake Jadi gampang gosong gitu Mungkin karena Ya namanya juga udah lama kan Ternyata Sambil cerita-cerita Masakan aku juga udah kelar nih Aku sambelin itu guys Jadi aku kasih Ya kasih cabai-cabean gitu loh Udah Tapi kayaknya enak ya Ya pokoknya itu mah enak Pokoknya ya ini Pokoknya kalau yang sambel-sambel kayak gini Suami aku pasti suka aja si dia mah Yang penting tuh Ya tempe Kalau tempe itu pasti suka dia Yang dia nggak suka tuh sayur-sayuran Sama yang berkuah-kuah gitu Agak nggak pernah dimakan gitu Agak gimana gitu Kayaknya ditolnya sedikit dong gitu loh Jangan lupa kalau habis masak Dicuci-cuci Piring-piringannya Perabotannya gitu ya kan Biar nggak terlalu buluk banget Oke segitu dulu ya Video aku kali ini Makasih udah nonton sampai sini Jangan lupa di follow Like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya